buah sudah menanggak itu banyak buat dia ini ui banyak buat dia ini nah dia masih kecil jalan seri makan ini banyak sudah inilah dia ulat telinga tikus ini boleh diambil yang lain masih kecil sudah sudah dan kita pergi jadi lebih manis jadi kusingan kita tengok apa yang ada di sini ayah itu bukan gulat tikus nah telinga tikus ini adalah pokobua naga dan petai di sini dah jadi patai baru dia bebuak dan beberapa di atas sana dan juga di sini jadi sekarang untuk dimasak hari ini ini ada dua sini ada lagi satu ini lagi apa paragus sini ada lagi senang saja cara mengambil aduh patak pula ini cepat dia tumbuh kalau hujan oke ini ada dua inilah dia mau ada pengurusnya ini oke sini dan mana lagi ini ini ada satu iya cepat dia tumbuh kalau hujan apalagi sejauh geresan teriak tuh hari ini kita akan masak asparagus asparagus disini besar-besar dan di bawah sana ini dosen bilang kerong nah inilah dia kerong eh ini nove 01 01 01 02 01 02 02 02 03 panas pun minyak pun sudah panas kita masukkan kasih ayam biarkan ya sehingga dia kita punya kaki ayam sudah garing begini ya sekarang kita mau sebelumnya kita sediakan air untuk merandam sekarang kita akan ambil ya dan merandam terus di air tujuan merandam ialah supaya dia akan dia punya kulit-kulit akan lembut dan baru kita masak kedua kalinya terandam dia selama lebih baik dua jam tiga jam begitu lah supaya dia punya kulit-kulit mengembang barulah kita akan masak dia kedua kalinya oke oke dan seterusnya kita akan taruh bawang buang putih dan bawang merah ya terima kasih 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 tempatnya dia sudah kembang dia kembang sudah jadi bener-bener kita masukkan ke semuanya selamat menikmati akan rilis tumbuh dia garis inilah dia pula siang daripada kebun tadi kita masukkan basi ini adalah masukkan kampung-kampung sayur kampung masukkan daun bawang selamat menikmati selamat menikmati kita tutup dia sementara yang bisa pelaut selamat menikmati kembang sekarang kita masukkan saus kiram harus sedikit kicap supaya dia ada kalah-kalah sedikit selamat menikmati selamat menikmati garam sedikit jangan lupa taruh dia lada putih sedikit saja ya oke kita tutup dan sementara kita masukkan asparagus terus kita akan taruh bahan yang sama yang sos kiram kecilkan api dan lada putih sedikit perusah dan garam selamat menikmati 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 selamat menikmati